Intro Saudara Piala Indonesia akan kembali digelar pada Agustus 2022 mendatang setelah sebelumnya vakum selama 3 tahun Intro 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 Selamat malam pemirsa pekabar anda hari ini semoga anda tetap sehat di tengah ancaman wabah covid-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga saat tetap menjaga kebersihan Mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu kedepan BTV News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di provinsi Jambi Bersama saya Salsayu Amelia dalam BTV News selengkapnya Intro Intro Ya, Saudara Piala Indonesia akan kembali digelar pada Agustus 2022 mendatang setelah sebelumnya vakum selama 3 tahun Pada Piala Indonesia ini diikuti sebanyak 64 klub dan pemenang akan menuju ke Piala AFC 2023 Intro Piala Indonesia resmi kembali bergulir pada Agustus 2022 Kepastian ini setelah PSSI resmi merilis surat edaran mengenai kompetisi Piala Indonesia 2022 Untuk peserta Piala Indonesia 2022 ini berjumlah 64 klub yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 28 klub Liga 2, dan 18 klub Liga 3 Kompetisi ini akan berlangsung pada Agustus 2022 hingga Maret 2023 Dan tim yang juara Piala Indonesia akan melenggang mewakili Indonesia pada ajang AFC Cup 2023 Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa di Sapa Iwan Bule mengatakan setelah melakukan kongres bersama anggota PSSI Pusat Pihaknya memutuskan dan memastikan akan menggelar Piala Indonesia pada Agustus 2022 mendatang Ada pun formatnya 64 besar, 32 besar, 16 besar, semifinal, dan final Dan untuk pemenangnya berpeluang untuk mengikuti Piala AFC 2023 Dengan kongres atau kemarin akan dilakukan, kita sedang dalam mempersiapkannya Oke, makasih ya Piala Indonesia merupakan turnamen rutin yang diselenggarakan PSSI setiap tahunnya sejak 2005 Namun belakangan ini sempat vakum dengan berbagai macam alasan Kontributan BTV Febri melaporkan dari Jambi Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV video semalam hari ini Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 Saya Salsayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Saksikan selalu BTV Jambi, Candas Bersinergi, dan sampai jumpa